Salah satu penderapan AF-21 adalah pada boneka. Fire retardant yang ada pada boneka sering menyebabkan kepala pusing pada anak-anak. Karena fire retardant berbahan dasar minyak dan mengandung gromin dan antimony, sebaliknya pemakaian AF-21 pada boneka sangat ideal karena tidak beracun. Alat las yang sama digunakan untuk membakar boneka, akan tetapi di mana saja api las ditembakkan selalu saja dipantulkan. Kemudian operator diminta untuk melubangi drum yang terbuat dari plat baja. Operator hanya membutuhkan waktu 3-4 detik untuk melubangi drum dan perhatikan bahwa metal juga terbakar pada temperatur di atas 2500 derajat Celcius. Selanjutnya alat las diarahkan ke bagian kaki boneka. Alat las tetap tidak dapat memotong dan dimanapun alat las diarahkan, boneka tahan terhadap api las dan tidak dapat dipotong. Tujuan kita memperlihatkan AF-21 pada boneka adalah bahwa AF-21 tidak hanya melindungi dari timbulnya dan merambatnya api, akan tetapi juga kemampuan AF-21 untuk melindungi terhadap panas dan apabila kita buka bagian luar boneka yang hangus, kapas yang ada di dalamnya masih tetap putih bersih. Terima kasih telah menonton!